Aktris sekaligus penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat yakni Miley Cyrus mengungkapkan alasan dibalik perceraiannya dengan sang mantan suami Liam Hemsworth usai setahun bercerai. Hal ini diumumkan melalui wawancaranya dengan Howard Stern pada acara The Howard Stern Show pada radio Sirius XM. Miley menuturkan bahwa musibah kebakaran yang menimpa rumahnya yang berlokasi di Malibu menjadi salah satu pemicu perceraian keduanya. Pelantun Midnight Sky tersebut kemudian menceritakan mengenai kebakaran yang menimpa kediamannya. Seperti yang diketahui bahwa kediaman Miley yang berlokasi di Malibu menjadi salah satu yang menjadi korban dari kebakaran Wusli yang terjadi di tahun 2018. Saat kebakaran tersebut, Miley sedang berada di Afrika Selatan sehingga dirinya pun tidak dapat pulang dalam waktu cepat. Miley 28 tahun ini pun kemudian mengungkapkan bahwa ia telah kehilangan segalanya dalam kebakaran tersebut, termasuk perabotan rumah tangga dan barang-barang penuh kenangan dari masa lalunya, seperti koleksi polaroid Elvis Presley miliknya, foto-foto dengan keluarga, serta skrip lagu. Hal ini pun tentu membuat ia mengalami trauma. Akibat trauma yang ia hadapi, dirinya pun dikatakan menjadi semakin terpuruk. Salah satu hal yang ia lakukan pada saat itu adalah mencoba bertahan dengan apa yang tersisa dari rumah tersebut. Dan satu-satunya yang tersisa adalah dirinya bersama dengan Layem yang kala itu telah bertunangan dan menempati rumah tersebut. Dirinya pun menunturkan bahwa ia sangat mencintai Layem, hingga akhirnya Miley menyadari bahwa kehidupan dan hubungannya dengan aktor 30 tahun tersebut dipenuhi dengan konflik yang tidak berujung. Mereka pun kemudian resmi bercerai di Januari 2020 lalu setelah menjalin hubungan kencan selama 10 tahun, serta hubungan pernikahan selama 2 tahun sejak Desember 2018. Saat itu, rumah yang menjadi korban kebakaran pun telah dijual oleh Layem senilai 4,9 juta dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 69 miliar rupiah. Jumlah ini diketahui membawa kerugian yang cukup besar bagi Layem mengingat harga tersebut telah turun sebanyak lebih dari separuh harga ketika ia membelinya di tahun 2014. Kerugian ini pun tidak luput dari kebakaran yang pernah menimpa rumah tersebut. Terima kasih telah menonton!